Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik berharga murah di bulan ini. Tanaman hias berharga murah bisa menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang ingin menghemat dana namun tetap ingin menggeluti hobi tanaman hias. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik berharga murah di bulan ini. Yang pertama adalah persian shield. Tanaman hias persian shield di Indonesia lebih dikenal orang dengan nama tanaman samberlilin. Tanaman hias satu ini banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki warna daun yang sangat mempesona. Tanaman persian shield memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna ungu dengan bagian guratan-guratan daun serta tepian daunnya berwarna ungu gelap. Di pasaran, tanaman persian shield dihargai di kisaran harga 15.000 sampai 50.000 rupiah. Yang kedua adalah Singonium Wenlandi. Tanaman Singonium Wenlandi merupakan salah satu varian Singonium yang berharga terjangkau namun tampilannya tidak kalah cantik. Varian Singonium satu ini memiliki daun yang ramping dengan bentuk menyerupai mata anak panah. Daunnya sendiri berwarna hijau tua yang dihiasi motif berwarna putih pada bagian tulang tengah daunnya. Di pasaran, varian Singonium ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 60.000 rupiah. Yang ketiga adalah Pilodendronsilum. Tanaman Pilodendronsilum merupakan salah satu varian tanaman hias Pilodendron yang banyak disukai pecinta tanaman hias. Selain karena harganya yang tergolong terjangkau, juga karena tanaman satu ini memiliki bentuk yang unik dan tampilan yang sangat dekoratif. Varian Pilodendron yang di tanah air sering disebut Pilodendron jari ini memiliki daun yang dapat tumbuh hingga ukuran lumayan lebar berwarna hijau tua dengan bentuk menjari. Di pasaran, varian Pilodendron selum dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 75.000 rupiah. Yang keempat adalah Divan Baccia Camilla. Tanaman Divan Baccia Camilla merupakan varian Divan Baccia dengan harga yang lumayan terjangkau namun tampilannya tidak kalah memukau. Varian Divan Baccia satu ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna putih gradasi krem pada bagian tengah daunnya, sementara tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, varian Divan Baccia Camilla dihargai di kisaran harga 25.000 sampai 120.000 rupiah. Yang kelima adalah Alokasia Klai Piolata. Tanaman Alokasia Klai Piolata juga sering disebut Alokasia Green Shield. Varian Alokasia satu ini banyak dicari orang selain karena tampilannya yang sangat cantik, juga karena harganya tergolong terjangkau. Alokasia Klai Piolata memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau terang yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna hijau gelap. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 120.000 rupiah. Yang keenam adalah Keladi Florida Clone. Tanaman Keladi Florida Clone merupakan salah satu varian Keladi Hias yang berharga sangat murah. Namun, walaupun harganya tergolong murah, varian Keladi satu ini memiliki tampilan tidak kalah menawan. Keladi Florida Clone memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi bercak-bercak berwarna merah dan putih di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Keladi Hias ini dihargai di kisaran harga 10.000 sampai 60.000 rupiah. Yang ketujuh adalah Kalatea Tricolor. Tanaman Kalatea Tricolor juga sering disebut Kalatea Triostar. Varian Kalatea satu ini banyak disukai penghobi tanaman hias karena warna-warni daunnya yang sangat mempesona. Varian Kalatea ini memiliki daun yang ramping berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna putih di bagian permukaan daunnya, sementara di bagian bawah daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga 15.000 sampai 60.000 rupiah. Yang kedelapan adalah Peperomia Ripple Green. Tanaman Peperomia Ripple Green belakangan ini lagi banyak dicari orang karena penampilannya yang elegan. Varian Peperomia ini memiliki daun berbentuk hati dengan ukuran kecil dan tekstur permukaan daun yang berkerut. Daunnya sendiri dominan berwarna hijau dengan bagian guratan-guratan daunnya berwarna gelap, sementara pada bagian batangnya berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Peperomia ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 70.000 rupiah. Yang kesembilan adalah Kriptantus Rubistar. Tanaman Kriptantus Rubistar merupakan varian tanaman Kriptantus yang memiliki warna daun sangat cantik, namun harganya tergolong murah. Varian Kriptantus ini memiliki daun berbentuk memanjang dengan bagian tepian daun bergelombang dan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna merah dengan bagian tengah daun berwarna kecoklatan. Di pasaran, varian Kriptantus Rubistar dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 90.000 rupiah. Yang kesepuluh adalah Pilea Kadirei. Tanaman Pilea Kadirei juga sering disebut Aluminium Plain atau Pilea Aluminium. Varian Pilea 1 ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna abu-abu atau silver di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Pilea Kadirei dihargai di kisaran harga 15.000 sampai 50.000 rupiah. Itulah 10 tanaman hias cantik berharga murah di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.